Puluhan hektar sawah milik warga Dusun Tiga Huta Bagasan, Desa Dolok, Nagodang, Kecamatan Uluon, Kabupaten Toba, terancam gagal tanam padi. Hal ini disebabkan saluran irigasi mereka longsor akibat curah hujan yang deras. Berdasarkan keterangan warga, longsornya irigasi ini terjadi pada 16 Desember 2020 lalu karena hujan lebat, sehingga volume air sungai meningkat. Selain terancam gagal tanam, longsor ini juga memutus akses 12 kepala keluarga yang tinggal di Dusun ini. Jika kondisi tersebut tidak segera diperbaiki, warga khawatir bibir longsor akan terus merembes hingga mengenai rumah mereka, terlebih saat ini musim hujan. Kejadiannya ini waktu itu kira-kira pertengahan Desember 2020. Kalau memang kalau tidak ini segera ditangani, ada kira-kira 10 hektar yang lahan kering nanti ini kalau tidak segera ditangani ini. Apa ini? Tadi hari ini. Janji mereka memang harus segera ditangani, tapi pada saat ini belum ada. Belum ada Pak kepastiannya. Kondisi ini juga sudah ditinjau oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba, namun hingga saat ini belum ada realisasi penanganan. Menurut Sekretaris BPBD, Marasi Simamora, pihaknya telah mengajukan surat perbaikan kepada Dinas PUPR untuk meminta tanda tangan dari Bupati agar dana taktis segera dikucurkan ke lokasi bencana. Masalah informasi cuaca. Di saat cuaca ekstrim, masyarakat itu berhak menerima informasi, mendapat informasi dari BPBD, dari stakeholder. Jadi artinya dalam mengantisipasi supaya tidak terjadi korban dalam cuaca ekstrim, maka BPBD ini akan menyebarkan informasi termasuk membuat surat edaran ke kecamatan-kecamatan mengantisipasi supaya masyarakat itu siaga, waspada. Marasi juga menghimbau agar masyarakat lebih waspada dan hati-hati terlebih saat ini masih musim hujan. Dari Kabupaten Toba, Tim Toba TV melaporkan. Terima kasih.